Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama channel update stadion Update hari ini, penanaman rumput zojia japonika Pemotongan duri pagar antar tribun Pemasangan single seat dan akses jalan atau kawasan stadion gelora bungtomo Yang pertama, penanaman rumput zojia japonika Beberapa hari yang lalu kontraktor MCW Sport Telah memulai penanaman rumput zojia japonika Bibit rumput zojia japonika yang terlihat kuning tersebut Ditanam secara manual oleh para pekerja Dengan jarak sekitar 20 sampai dengan 30 cm Tidak ada acuan musim yang bagus untuk penanaman rumput zojia Jika dilakukan di awal musim penghujan Pastikan untuk menanam setidaknya 60 hari sebelum musim penghujan berlangsung Biasanya, bibit zojia tumbuh dalam waktu 14 hingga 21 hari Dalam kondisi pertumbuhan yang baik Artinya, selalu rutin dirawat Namun, untuk pertumbuhan rumput yang kerapatannya mencapai 100% Diperlukan waktu sekitar 1 hingga 3 bulan Taukah kamu bahwa rumput zojia japonika dipilih karena dianggap sebagai rumput masa depan Yang tahan dengan berbagai cuaca Selain memiliki daun rumput yang tebal Rumput zojia japonika dianggap mengurangi resiko pemain terkena cedera Warna yang lebih terang juga memungkinkan membuat pola rumput yang cantik dan kotak-kotak Yang kedua, pemotongan duri pagar antar tribun Kabarnya, pagar antar tribun di Stadion Glora Bung Tomo akan dihilangkan Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wali Kota Surabaya saat meninjau Glora Bung Tomo beberapa waktu lalu Pagar tribun dianggap mengganggu kenyamanan dan fleksibilitas penonton Belum ada alternatif pengganti pagar ini Apakah menggunakan pemisah tribun lainnya atau malah dibiarkan terbuka setiap tribunnya Yang ketiga, pemasangan single seat terus berlanjut di tribun barat laut Dengan pemasangan kursi warna hijau dan kuning sudah hampir full Begitu pula pada tribun barat daya Kemudian di tribun tenggara, pemasangan kursi warna hijau juga sudah terlihat banyak terpasang di lantai satu tribun Sementara, tribun VIP juga semakin banyak yang terpasang dan pola tulisan Glora Bung Tomo semakin terbentuk Target di bulan September ini, 10 hingga 15 ribu kursi akan terpasang Kemudian progres akses jalan juga terus diperbaiki Terlihat pemerataan tanah terus berlangsung sebelum lapisan aspal untuk jalan Selain itu, kawasan Stadion Glora Bung Tomo juga terus dipercantik Nah, sekian update Stadion Glora Bung Tomo hari ini Yang digunakan untuk venue Piala Dunia U20 tahun 2021 Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Update Stadion di sini tempatnya Terima kasih telah menonton!